Intro Saudara-saudari sahabat Rema yang terkasih Hari ini Minggu 27 Oktober 2024 Dalam pekan biasa ke-30 Renungan Rema kita akan diambil dari Injil Markus Bab 10 ayat 46 sampai dengan 57 Dengan tema hidup yang berpengharapan Saudara-saudari yang terkasih Kita semua pasti pernah punya pengalaman Menolong dan ditolong oleh orang lain Salah satu pengalaman ditolong oleh orang lain yang saya alami Adalah ketika sepeda motor saya mengalami ban bocor Dalam perjalanan pulang saya kembali ke biara Seusai melayani Nisa Pada saat itu waktu sudah sore hari dan menjelang malam Sehingga sudah banyak bengkel yang tutup dan tidak melayani Untungnya ada satu bengkel yang sebenarnya juga sudah tutup Namun karena kasihan dengan saya Bersedia membantu saya untuk menambal ban motor saya Walaupun saya akhirnya terlambat pulang ke biara Namun saya bersyukur Karena ada orang baik yang bersedia menolong dan membantu kesulitan yang saya alami Andaikan orang tersebut tidak bersedia membantu Tentu kesulitan saya masih akan berlanjut dan lebih panjang lagi Tetapi karena kebesaran hati orang itu untuk membantu saya Maka saya pun bisa kembali pulang ke biara Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini Mengkisahkan pengemis buta bernama Bartemius Yang akhirnya dapat melihat kembali setelah disembuhkan oleh Yesus Bartemius mungkin saja akan tetap buta dan menjadi pengemis Jika ia memilih untuk tetap diam dan duduk saja di pinggir jalan Tetapi harapan terbesarnya untuk dapat melihat Didapatkannya saat ia mendengar bahwa Yesus melewati jalan di mana dia berada Teriakannya yang kuat Karena mungkin sekali tidak mungkin baginya untuk mendekati Yesus di tengah kerumunan orang banyak yang ikut menemani perjalanan Yesus Pada saat orang banyak memintanya untuk diam Tetapi ia justru berteriak lebih keras lagi Supaya bisa didengar Yesus Kita pun tahu ending dari cerita itu Yesus mendengar teriakan Bartemius dan mengikuti keinginan Bartemius Supaya dirinya dapat melihat Bartemius memperlihatkan pada kita apa artinya hidup yang berpengharapan Ia terus menerus berteriak Dan teriakannya pun semakin kuat Karena harapannya untuk dapat melihat Sangat terbuka lebar Saat ia mendengar Yesus melewati jalan di mana ia berteriak Tindakan Yesus yang akhirnya menyembuhkan Bartemius Merupakan tanggapan Yesus atas perjuangan Bartemius Yang terus menerus berteriak dan memanggil-manggil nama Yesus Tidak jarang kita seperti sudah kehilangan pengharapan Kita berputus asa menghadapi pergulatan dan beban persoalan hidup yang kita hadapi saat ini Hati dan pikiran kita tergoda seperti ingin cepat mengakhiri hidup ini Karena masalah yang kita hadapi dirasakan sangat berat Kita ingin segera mengakhiri hubungan perkawinan yang sudah lama dijalani Atau bahkan beberapa tahun saja Karena merasa tidak ada lagi kecocokan dan sering bertengkar Atau dalam hidup membiara Kita tergoda juga untuk keluar Meninggalkan panggilan yang sudah kita jalani cukup lama Karena adanya ketidak cocokan dalam relasi dengan pimpinan Atau saudara-saudara sekomunitas Dengan kata lain kita merasa Harapan untuk menjadi lebih baik lagi Sepertinya sudah tidak ada lagi Awan di langit sepertinya selalu mendung dan tidak pernah terlihat cerah Bartemius telah mengajarkan pada kita Hidup yang berpengharapan Kita punya Tuhan Yesus yang selalu bisa kita repotkan Orang Jawa bilang disambati Tuhan pasti memberikan berkat kepada setiap orang yang berjuang Dan berusaha mengejar berkat Tuhan Hal itu sudah ditunjukkan oleh Bartemius Yang terus menerus berjuang untuk mendapatkan berkat Tuhan Semoga sepanjang hidup kita hari ini Kita tidak pernah berhenti untuk terus berusaha Dan berjuang menghadapi beban dan pergulatan hidup Yang kita hadapi saat ini Allah yang mahu kuasa memberkati kita semua Dalam nama Bapak, Putra, dan Ruh Kudus Yesus Maria Yusuf Terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami Sahabat Krimah Sampai jumpa dalam program berikutnya